Jadi iblis nih tuan-tuan Film Garapan Sutradara Suhaimi Zulkifli ini berkisah tentang seorang dukun tangkal bernama Akbar yang menjadi langganan warga disa saat hendak berubat Akbar menganggap ilmu kebatinannya itu sebagai anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ia mencampurkan ayat suci Al-Quran dengan mantra siri yang tersimpan dalam simbol pentagram Putra dukun Akbar disekulahkan ke Mesir agar bisa mewaris ilmunya setelah kembali nanti Obsesi Akbar terhadap ilmu kaib membuat ia kerasukan setan dan perlahan menghancurkan dirinya sendiri Hasbubullah berusaha dengan berbagai cara untuk menghentikan praktek siri sang ayah namun kondisi semakin kacau balau Mampukah Hasbubullah menyelamatkan sang ayah? Berikut ceritanya Malam itu dukun Akbar sibuk mengubati seorang anak yang kerasukan setan karena tidak pulang saat makhrib tiba Anak itu main di bawah pohon di mana setan merasuki tubuh lemahnya Kini ayah Din bisa bernafas lega setelah putranya sembuh dari kesurupan Ia menanyakan kabar Hasbubullah anak dari Pak Akbar yang belum kembali ke kampung halaman Dukun itu berkata jika Hasbubullah baru selesai kuliah di Mesir dan beberapa hari lagi bisa pulang Sambil berpamitan pulang Ayah Din memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih Dukun itu langsung membacakan doa untuk ayah Din agar dipermudah dan dilancarkan rezekinya Ayah Din melenggang pergi seiring dukun Akbar yang mengamati dari teras rumah Dan film pun dimulai Siang itu Pak Akbar bekerja di kebun karet untuk menyadap getah 030 Tak disangka penampakan di siang bolong itu membuat Akbar kembali bekerja dan membaca mantra pengusiran setan Setelah sosok itu menghilang getah pohon yang mengalir berubah menjadi darah Sosok pria berpeci terlihat berjalan mendekati dari kejauhan Pria itu menghilang dalam sekejam mata hingga membuat Akbar murka Ia tahu sosok pria berpeci itu adalah Ustadz Karim yang selama ini berusaha menghentikan praktik perdukunannya Ia berteriak kencang meminta Karim untuk menampakkan diri Seketika itu Ternyata Hasbullah sudah kembali ke kampung halaman dan menemukan ayahnya di kebun karet Akbar sangat bahagia melihat sang putra kembali pulang dengan membawa gelar sarjana Mereka melenggang naik mobil untuk ke rumah masa kecil Di sepanjang perjalanan Akbar menceritakan pekerjaannya sebagai dukun yang dipercaya manjur menyembuhkan berbagai macam penyakit Hasbullah teringat dengan Ustadz Karim yang juga bisa menyembuhkan penyakit dengan doa dari ayat Al-Quran Akbar justru berkata jika Karim adalah seorang penipu yang tidak menguasai ilmu kebatinan Menurutnya ilmu gaib itu tidak bisa dikuasai oleh sembarangan orang Dan hanya orang tertentu saja yang diberi kelebihan oleh Allah seperti dirinya Hasbullah terdiam dan mengajak sang ayah untuk sholat di masjid nanti malam Akbar menolak ajakan itu karena sudah banyak pasien yang hendak datang berobat Sebelum sampai rumah Akbar mampir ke warung makan Bandola untuk memasang tangkal atau jimat agar dagangannya laris manis Hasbullah terkejut melihat akar pohon yang digantung sebagai jimat oleh ayahnya Hasbullah sampai ketakutan sendiri melihat penampakan yang muncul secara tiba-tiba Akbar pun masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan Laju mobil kembali terhenti saat dua perawat cantik kesusahan di pinggir jalan Akbar menawarkan tumpangan pada Anita dan Amelia yang ngekos di rumah tetangganya Begitu melihat Hasbullah, Anita langsung kesemsem dan ngajak salaman Hasbullah tidak bisa menyentuh tangan bukan muhrimnya dan menganggukkan kepala sembarang masuk ke dalam mobil Amelia mengeluh pada dukun Akbar terkait nasibnya yang sudah menjanda selama dua tahun Akbar pun memberi solusi jimat pengasihan yang bisa mendatangkan jodoh hanya dalam waktu dua hari Percakapan menemani perjalanan mereka hingga tak terasa sudah sampai tujuan Setelah mengantar dua gadis itu ke kosan, dukun Akbar dan Hasbullah langsung pulang ke rumah mereka Hasbullah langsung keheranan melihat kain kuning yang diikat di tiang pondasi rumah Apalagi di dekat kain itu terdapat sesajen yang biasa digunakan untuk menyembah selain Allah Ia kecewa dengan praktek sihir yang masih merajalela Sore harinya setelah mandi, Hasbullah menemukan beras kuning terhampar di lantai rumah Ia mengintip ke dalam satu kamar yang digembok dari luar Ternyata kamar itu berisi media sihir dan berbagai benda keramat guna mempraktekan ilmu sihir Tiba-tiba Hasbullah melenggak pergi ke masjid untuk menemui sang guru Imam Omar Karena sudah lama tak kelihatan, Imam Omar meminta Hasbullah untuk melantunkan azan sekaligus menjadi imam Kena azan, lepas itu kena jadi imam sholat Di waktu yang sama, dukun Akbar sibuk membuat jimat untuk klien yang sudah menunggu Ia ternyak begitu mendengar suara Hasbullah yang memandangkan azan Sepulang dari masjid, Siti, putri Pak Karim mengungkapkan kekagumannya pada Hasbullah Pak Karim langsung menghampiri putrinya itu agar segera pulang Hasbullah pun ikut pulang di mana rumah sang ayah sudah dipenuhi warga Mereka datang bergiliran untuk meminta jimat dan air sudah Saat itu, dukun Akbar sedang mengobati anak bayi yang dimantrai dengan asap kemenyan Setiap pasien yang datang selalu memberikan sejumlah uang dan mendapatkan satu botol air minum Pasien berikutnya adalah Milah yang baru lulus SMA dan hendak masuk ke perguruan tinggi Ibu Milah meminta jimat keberuntungan pada dukun Akbar agar anaknya bisa diterima di kampus impian Akbar langsung mengikatkan gelang di lengan Milah yang bisa membuat akal menjadi terang dan menjawab soal dengan mudah Hasbullah hanya bisa terdiam melihat praktek perdukunan yang dilakukan ayahnya sendiri Dalam hati, ia sangat tak suka melihat ayahnya melakukan perbuatan syirik Setelah semua pasien tertangani, Akbar terlihat sangat puas dengan penghasilannya malam itu Sontak terdengar suara bising dari depan rumah Akbar melenggang keluar dan melihat sosok jin yang terus menantangnya Ia menduga jika jin itu adalah kiriman dari Ustadz Karim Perhatin dengan sikap sang ayah, Hasbullah menghampiri agar ayahnya tidak berbicara sendirian di teras rumah Mereka duduk berdua sembari mengobati rasa rindu setelah sekian lama tak beresua Akbar meminta Hasbullah untuk memijat punggungnya yang letih dengan menggunakan minyak urut Hasbullah terkesiap melihat lukalbem di punggung sang ayah Ia memijat tubuh rentah itu dengan perlahan sembari menyarankan agar ayah berhenti bekerja Akbar justru membanggakan pekerjaannya itu dan meyakini jika pekerjaan mengobati orang adalah sebuah anugerah dari Allah SWT Ia tak bisa berhenti bekerja karena kasihan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan Apalagi beberapa penyakit tidak bisa diobati dengan obat kimia Hasbullah mulai khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya yang menurun Ia takut jin peliharaan ayahnya itu justru memaksa kesehatannya secara perlahan dan membahayakan nyawa Akbar masih meyakini jika pekerjaan itu bisa membawanya ke dalam syurga akhirat Akbar bahkan meminta Hasbullah untuk meneruskan pekerjaannya sebagai dukun yang gemar menolong orang dengan penuh keikhlasan Di tempat lain Anita meminta bantuan Amelia agar ia bisa mendapatkan cinta Hasbullah Amelia pun bersedia membantu dan memakai masker ke wajah teman kerjanya itu Sebelum tidur Akbar kembali mempraktekkan ilmu perdukunannya dengan menebar asap kenyanyan di sekitar rumah Melihat hal itu Hasbullah membaca suratnya Sin di ruang tengah Akbar langsung masuk gitu mendengar suara Hasbullah yang sedang maji Ia merupakan diri di atas ranjang hingga sosok jin muncul menghampiri Hasbullah Jin itu terlihat sangat marah dan Jin itu tak terima dengan sikap Hasbullah yang mencekik leher Akbar sampai kehabisan nafas Mendengar suara teriakan ayahnya Hasbullah langsung berlari masuk ke dalam kamar Untungnya jin itu sudah pergi Pagi harinya Siti sibuk melambun di jendela mengenang wajah Hasbullah yang menawan hati Siti memberikan bungkusan makanan yang ia beli dari kedai Bang Dola Saat bungkusan makanan itu dibuka nasi sudah penuh dengan belatung Pak Karim berkata jika nasinya sudah busuk Siti bingung dengan sikap sang ayah karena di matanya nasi itu masih bagus dan tidak berbau Siti bercerita jika pagi tadi Amelia dan Anita datang untuk meminta obat Pak Karim menegaskan jika ayah sudah tidak bisa mempraktekan ilmu perdukunan lagi Ia justru penasaran obat apa yang hendak dibeli oleh dua perawat muda itu Jendela rumah terbuka dengan sendirinya membuat Siti dan Pak Karim terkejut melihatnya Di tempat lain Hasbullah menemui Imam Omar untuk meminta nasihat Ia rasa dengan sang ayah yang masih mempraktekan syirik dan menganggap perbuatan itu sebagai ibadah Imam Omar menyarankan agar Hasbullah tetap sabar karena tidak mudah dalam berdakwah Meski berat Hasbullah harus tetap meneruskan perjuangannya untuk membetulkan agidah orang tua Malam harinya Bang Dola heran mengapa kedai makanannya sepi tak ada pengunjung Padahal ia sudah memakai tangkal dari Dugun Akbar dan dipajang di sepanjang sudut warung makan Ia pun menutup kedai dan menegang pergi Ustadz Karim membawa cangkul untuk menggali tanah di depan kedai Bang Dola Di waktu yang sama, Anita dan Amelia hendak menanam jimat dari Dugun Akbar demi mendapatkan cinta dari pria idaman Hasbullah memergoki dua gadis itu berdiri di depan rumah Karena malam sudah lewat jam 12, Hasbullah pun menanyakan apa yang dilakukan Amelia dan Anita Mereka berdali baru saja meminta ubat pada Dugun Akbar Anita menampakkan jika Amelia sudah berusia 40 dan banyak uban di kepala Mereka meminta ubat pada Dugun Akbar agar uban tak cepat sembuh Hasbullah memberikan sorban miliknya dan berkata jika memakai jilbab bisa menutupi uban Ia memberi nasihat jika manusia sebenarnya tidak membutuhkan jimat apapun untuk menjalani kehidupan Cukup dengan berdoa pada Allah maka segala kebutuhan akan terpenuhi Dugun Akbar terdiam mendengar perkataan putra semata wayang Tampaknya harapan pupus untuk menjadikan Hasbullah sebagai penerus Pagi harinya, Bang Dullah makin resah karena warungnya tak ada pembeli Ia pun marah karena merasa dizulimi Malamnya, Dugun Akbar kembali menjalankan praktek sihir Setelah pasien terakhir pulang, Hasbullah menemani sang ayah dengan memicit kakinya Hasbullah berkata jika ia mendapat pekerjaan sebagai pengisi kajian di masjid dekat rumah Ia meminta ayahnya untuk berhenti bekerja karena profesi Dugun tidak dibenarkan dalam Islam Perlahan, Hasbullah menjelaskan pada sang ayah jika pekerjaan Dugun itu haram dan termasuk ke dalam syirik besar Akbar langsung marah dan berkata jika dirinya mewarisi pekerjaan itu dari para leluhur Bahkan, kakek Hasbullah pun mempraktekannya dan terkenal sebagai Dugun Sakti Ia tak terima jika pekerjaannya dikatakan haram karena selama ini Hasbullah makan dan sekolah menggunakan uang haram itu Akbar langsung melinggar pergi, masuk ke dalam rumah meninggalkan Hasbullah yang syok berat Jam 1 dini hari Hasbullah mendengar suara ayahnya di kamar rahasia Akbar berkata jika ia bisa membucuk Hasbullah untuk jadi penerusnya kelak saat ia telah tiada Hasbullah mengitip ke lubang pintu namun sang ayah sudah keluar dari kamar rahasia itu Saat menjelang fajar, Akbar terbangun mendengar suara orang menggali tanah Ia mengitip dari jendela dan memergogi Ustadz Karim sibuk menggali tanah pekarangan rumah Akbar berlari turun dan menemukan syal milik Ustadz Karim yang tertinggal Ia mengambil syal itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Karim Malam itu, Hasbullah mengisi kajian di masjid dan mengajarkan tentang kebaikan Ia menegaskan bahwa iblis memiliki seribu satu cara untuk menyesatkan manusia Kejahatan akan terasa indah bagi mereka yang masih hidup di bumi Malam harinya, Bang Dola menemui dukun Akbar dan mengadu jika Ustadz Karim sengaja menggali tanah di depan kedai agar warungnya bangkrut dan tak pernah laku Akbar langsung membuat ritual sakral sebagai tandingan Bersama Dola, ia pergi ke masjid untuk mencari Karim Akbar membawa selindang hitam dan menuduh Karim dengan berbagi tuduhan tak berdasar Karim menjelaskan jika ia sebenarnya hendak menyelamatkan Akbar Dukun itu langsung murka dan mengancam hendak membunuh Karim jika ia masih mengacaukan pekerjaannya Hasbullah ikut pulang ke rumah dimana sang ayah masih marah besar kepadanya Akbar sampai mengusir pasien yang datang dari jauh untuk berobat padanya Ia juga menghancurkan semua alat sihir di depan Hasbullah Dengan penuh emosi Akbar mengambil gunting dan tidak memotong lehernya sendiri Hasbullah langsung sigap menahan gunting itu hingga merobek kulit di telapak tangan Malam harinya Akbar bermimpi melihat seorang wanita bertudung hitam yang memberikan bayi padanya Dukun itu terbangun setelah mengedong bayi dengan kedua tangan Ia langsung menutup jendela kamar yang terbuka lebar Pagi harinya Hasbullah pergi ke klinik desa untuk mengembati luka di telapak tangan Anita sempat mendekati pria itu namun ditolak mentah-mentah Sesampanya di rumah Hasbullah langsung masuk ke dalam kamar rahasia ayahnya Untuk membuang semua benda syirik itu Di kedai bangdolah, dukun Akbar bertemu dengan Anita dan Amelia untuk memberikan jimat yang baru Ia menjelaskan cara pakai jimat itu yaitu dibakar dan abunya dicampur ke dalam masakan Pria yang menyata masakan itu dijamin bakal langsung jatuh hati Abunya tuh masuk dalam makanan dia Ah, mikrofon dia, bagi dia makan Akbar melinggang pulang ke rumah dan terkejut melihat keubaran api di halaman Ternyata Hasbullah membakar semua benda keramat yang ada di kamar perdukunannya Ia berusaha untuk menyelamatkan benda keramat itu dari keubaran api Hasbullah berteriak kencang dan menegaskan jika semua benda itu adalah hurafat Akbar semakin murka dan mengusir Hasbullah dari rumah Di tempat lain, Anita membuat makanan rezat yang dicampur dengan abu jimat dari dukun Akbar Amelia sempat menggudarkan kerjanya itu yang sibuk memasak seharian Di tempat lain, Hasbullah menemui Imam Omar di Masjid Karya untuk menceritakan semua yang terjadi Imam Omar berusaha menguatkan hati Hasbullah serai berkata jika Nabi Muhammad tidak pernah putus asa dalam menyebar agama Islam Ia menyarankan agar Hasbullah beriktikaf di masjid sembari menenangkan diri Ia berharap kemarahan dukun Akbar segera reda Malam harinya, Gede Dolam masih sepi dari pengunjung Ia mulai penasaran dan ragu dengan jimat pemberian dukun Akbar Di waktu yang sama, Anita membawakan makanan untuk Hasbullah yang berdiam diri di dalam masjid Saat Bang Dolam membuka bungkusan jimat dari dukun Akbar Tiba-tiba dukun itu melenggang masuk ke dalam warung Dolam menghampiri pria itu yang tiba-tiba saja memutahkan darah Dukun Akbar seperti kerasukan setan yang langsung mencekik leher Dolam Anehnya, sosok menyerupai dukun Akbar itu hanya bisa dilihat oleh Dolah semata Dolah pun memohon ampun dan bersumpah akan tetap setia pada dukun langganannya Di malam yang telah larut, Hasbullah pergi ke pelataran rumah ayahnya Dalam hati, ia berdoa pada Allah agar dibukakan hidayah untuk ayah tercinta Tanpa ia sadari, dukun Akbar sedang memperhatikan ilmu sihir di dalam kamar Jin peliharaan Akbar marah besar karena banyak benda geramat yang dibakar oleh Hasbullah Sementara itu, Anita menyantap masakan yang sama seperti Hasbullah agar hati mereka saling terpaut Ternyata, Anita sempat keliru memasukkan makanan Ia malah menyantap hidangan berisi jimat Gadis itu mendengar suara ketukan di penjuru rumah dan tenggorokannya seperti tercekat tak bisa menelan Di tempat lain, dukun Akbar terkena amukan setelah membuat jimat Jin berjubah hitam itu membuat rumah Akbar porak-poranda Dukun itu tak henti meminta ampun dan berjanji akan mengganti semua benda keramat yang hilang Jin yang marah itu tak mau pergi hingga dukun Akbar lari tunggang langgang ketakutan Anita sudah selesai makan dan mencuci tangan Ia mendengar suara ketukan pintu depan dan Sosok jin berjubah hitam kini mengganggu Anita untuk menguasai tubuhnya Dukun Akbar berlari kencang dari kejaran iblis pengis Tubuhnya sampai terjunggal berulang kali dan semua jimat yang menempel di badan tak bisa melindungi Amelia yang baru pulang kerja menemukan Anita sedang makan daging mentah ternyata Anita sudah kerasukan setan Amelia pun berlari mencari bantuan Sementara itu dukun Akbar yang sudah sampai di masjid langsung bersimpu di kaki anaknya Ia berteriak minta tolong dengan tubuh menggigil ketakutan Aspullah langsung menyelimuti tubuh ayahnya dengan sorban dan membawanya masuk ke dalam masjid Ia memberikan minuman air hangat agar sang ayah kembali tenang Imam Omar menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan teguran untuk Akbar Melihat Karim datang ke masjid Akbar langsung murka Karim akhirnya menceritakan semua hal yang sebenarnya terjadi Ternyata malam itu ia pergi ke rumah Akbar dan memergogi Anita menanam jimat di depan rumah dukun Karim menggali tanah itu dan mengambil jimat yang tertanam di sana Ia juga mengaku telah menggali tanah di depan kedai bangdolah karena melihat seseorang memasang sihir di sana Ia hendak menyelamatkan kedai bangdolah dari buhul sihir namun justru dirinya yang kena fitnah Tak berselang lama Amelia berteriak minta tolong karena Anita kerasukan setan Mereka berbondong-bondong pergi ke kosan dan memergogi Anita asik makan daging mentah di atas wastafel Imam Omar meminta Hasbullah untuk mengambil segelas air Iblis dalam tubuh Anita tak mau keluar dan berdali hendak berteman dengan gadis itu Imam Omar bertanya siapa tuan dari iblis itu Sang iblis menjawab jika tuannya adalah sang bomoh tangkal Mereka langsung tahu jika iblis itu adalah peliharaan dukun Akbar Imam Omar membacakan doa di atas gelas air dan meminta Amelia untuk memercikan air itu ke wajah Anita Akhirnya gadis itu kembali sadar Amelia meminta maaf pada Hasbullah karena telah melakukan hal syirik Seorang warga mengabarkan jika dukun Akbar bertingkah aneh di jalanan Ternyata dukun Akbar dirasuki oleh iblis yang mencekinya hingga ikut kerasukan juga Dukun Akbar mengambil ayam cemani untuk dijadikan persembahan ritual setan Ia mengalungkan usus ayam sembari terus membacakan mantra Hasbullah bersama Imam Omar dan yang lainnya lari ke rumah sembari berteriak memanggil ayahnya Akbar yang kerasukan sedang asik minum sajian darah segar ayam cemani Ia keluar dengan membawa tanduk rusak sembari tertawa terbahak-bahak Iblis itu menegaskan jika raga dukun Akbar adalah miliknya Selama ini ialah yang membantu Akbar agar disanjung banyak orang Iblis itu marah dengan sikap Hasbullah yang merusak tali hubungan dengan sang ahli waris keturunan dukun Akbar Iblis itu menyalakan api serai berkata jika dirinya akan segera bersatu dengan raga dukun Akbar Jika Hasbullah tidak mau meneruskan memelihara iblis maka iblis itu akan meminta pengganti tuan yang baru Hasbullah menolak persyaratan itu hingga membuat sang iblis semakin meruka Iblis itu mencekik leher Akbar agar Hasbullah melihat ayahnya tersiksa Imam Omar membaca ayat suci Al-Quran dimana api yang membara mulai padam Melihat ayahnya tak sadarkan diri Hasbullah langsung mendekati pria itu Ternyata iblis masih berada di dalam tubuh Akbar dan langsung mencekik leher Hasbullah Imam Omar berlari mendekati Akbar dan menahan keningnya Ia membaca ayat rukia yang membuat Akbar tersadar dari kerasukan setan Setelah disakiti oleh peliharannya sendiri Akbar langsung menangis dan meminta maaf pada Hasbullah Ayah dan putarannya itu saling memeluk dan memaafkan satu sama lain Beberapa hari setelah kejadian itu Akbar sudah meninggalkan pekerjaan dukunnya dan bertaubat pada Allah Bersama Hasbullah ia melenggak beri ke masjid dan film pun berakhir Meyakini bahwa benda-benda seperti tongkat keris atau batu aki memiliki kekuatan termasuk ke dalam perbuatan syirik Hurafat berasal dari kepercayaan yang ada pada masa nenek moyang dan dia kini sampai sekarang diwariskan secara turun-temurun Menghindari tahayul dan hurafat adalah langkah penting untuk mempertahankan keyakinan yang benar dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam Untuk menghindarinya dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan dalam diri Dengan begitu bisikan setan yang menyerupada perbuatan hurafat pun bisa dielakan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!